Intro Kembali lagi bersama gue di Revozy Gaming Pada video kali ini Gue akan melanjutkan lagi Wall Troop untuk game Treasure of Nadia Dimana Pada video kita sebelumnya Kita sudah berhasil membuka Sebuah tempat atau lokasi yang baru Di dalam game ini cuy Nah disini kita akan melanjutkan Storyline atau jalan Ceritanya lagi Nah disini kita Terlebih dahulu akan melakukan Crafting Untuk membuat sebuah Konkret Dan ini adalah material yang Kita butuhkan untuk membuat Sebuah konkret Kita langsung saja Masuk ke bagian gue Dan pergi menuju ke lokasi Dimana kita akan melakukan Sebuah crafting Nah disini kita akan menggunakan Sebuah stone talisman Untuk material pertama kita Dan untuk material yang kedua Adalah fly ash Dan untuk material yang ketiga Adalah white sand Dan untuk material yang terakhir Adalah dolomite Dan disini kita Mendapatkan sebuah item Konkret Dan setelah itu kita Keluar dari ester pack ini Untuk pergi ke esteroki Dimana kita akan memberikan Konkret ini Kepada karakter Si Sam Dimana si Sam Adalah ayah Dari karakter si Alia Kita pergi menuju ke esteroki Dan kita ikutin karakter si Sam Yang pergi ke arah belakang rumah Kita berikan item Konkret yang sudah kita Crafting tadi Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Nah setelah itu Kita akan Pergi ke rumah Dari karakter utama kalian Terlebih dahulu Kalian pastikan Memiliki Beberapa item Yang dibutuhkan Nah untuk item Yang pertama adalah Billweed Kemudian Kalian wajib Memiliki sebuah Red Ginseng Dan Makaplen Yang nantinya Bakal kita berikan Ke karakter si Alia Dan disini nanti Karakter utama kita Bakal melakukan Sebuah adegan Terbaru Nah disitu tadi Karakter utama kita Sudah melakukan Adegan bersama Karakter si Emily dan juga Alia Dan setelah adeganya Selesai Kalian bisa Kembali lagi Ke bagian Map Dan sampai disini Kalian akan Mendapatkan Sebuah Message Atau Pesan Dimana Karakter si Naomi mengirimi Sebuah foto Kepada Karakter utama Kalian Dan sampai disini Jangan lupa Kalian save Terlebih Dahulu Dan Setelah itu Jangan lupa Kalian Buka pada bagian Inventory Kalian terlebih Dahulu Dan Kemudian Kalian Makan Makaplen Yang ada Di dalam Inventory Kalian Kalian Pilih Eat the Makaplen Dan Setelah itu Kalian bisa Mengarah ke Dokter Office Cui Nah disini Nanti Karakter utama Kalian akan Melakukan Adegan Terbaru lagi Bersama Karakter si Jessica Dan Setelah itu Kalian bisa Balik ke Bagian Map Lagi Dan Kemudian Setelah itu Kalian bisa Mengarah ke Bagian Church Atau Gereja Dimana Kalian akan Menemui Karakter si Medeline Tetapi Terlebih dahulu Kita akan Mengambil Sebuah Chesky Yang Tersembunyi Di bagian Bawah Gereja Ini Cui Kalian Hancurkan Dulu Tiang Atau Penyaga Yang ada Di dalam Ruangan Ini Kalian Bisa Menggunakan Pick X Kemudian Kalian Dorong Batu Yang ada Di sini Hingga Ke Bagian Lubang Yang Ada Di Dekat Yang ada Di atas Di sini Maka Di situ Bakal Muncul Sebuah Chesky Dan Di sini Kita Akan Mengobrol Dengan Karakter Si Medeline Dimana Di sini Nanti Kita Akan Mendapatkan Adikan Terbaru Bersama Karakter Si Medeline Kita Berikan Pirate Diary Yang Sudah Kita Dapatkan Di Video Kita Sebelumnya Dan Setelah itu Kita Bisa Keluar Dari Gereja Ini Dan Kembali Ke Bagian Web Dan Setelah itu Kalian Bisa Pergi Mengarah Ke Rumah Si Janet Atau Janet's Home Nah Di sini Nanti Kalian Bakal Melihat Adikan Antara Karakter Si Naomi Dan Juga Si Janet Coy Si Nah setelah itu kalian bisa keluar dari kamar ini cuy Setelah itu kalian bisa keluar dari rumah si Janet ini dan balik ke map Kemudian kalian pergi ke bagian lighthouse untuk mencari karakter si Kelly Kemudian kalian bisa keluar dari sini dan pergi mengarah ke school mart Tapi sebelum itu kalian akan mendapatkan sebuah pesan cuy Dari karakter si Naomi lagi Dimana disitu karakter si Naomi mengirimi sebuah foto dari karakter si Janet Cui Sampai jumpa di video selanjutnya Nah disini kalian akan membuka sebuah lokasi yang baru Dimana disini nanti kalian bisa menyimpan beberapa item Seperti Pilwit, Red Ginseng, maupun Macaplan Yang nantinya bakal digunakan oleh karakter si Emily untuk membuat sebuah potion cuy Kita bisa mengambil beberapa item yang ada di dalam ruangan ini cuy Dan setelah itu kalian bisa pergi mengarah ke bagian map lagi Dan jangan lupa kalian save terlebih dahulu cuy Dan untuk kelanjutannya nanti akan kita lanjutkan lagi di next episode So buat kalian yang gak mau ketinggalan bagaimana kelanjutan jalan ceritanya Jangan lupa klik tombol like, share dan juga tombol subscribe nya cuy Kalau kalian ada masukan ataupun saran silahkan tuliskan di dalam kolom komentar di bawah ini Terima kasih sebelumnya buat kalian yang sudah nonton Maha Tersembah Numun And thank you for watching See you on the next video guys Bye bye